Aduh, kita ini gak pernah ganggu Natal loh Jangan sampai loh ya Jangan Enggak guys, guys, sekali lagi ya Ini bukan Kristennya kalau ini Mereka aja nih Mereka aja Enggak, enggak, enggak Gue gak mau jadiin Kristen sebagainya kambing hitam Enggak, enggak, enggak Ini mereka aja Mereka aja Manado yang ini aja Enggak semua Manado lagi Aduh, oh iya Iya, 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 sayang Iya, Natal, Desember adalah bulan suci orang Kristen Desember adalah bulan suci orang Kristen Bawa Kristen lagi Selama ini, aduh Selama ini kita hidup dengan aturan Tuhan Dengan undang-undang Ya ada aturan dalam negara ini Jadi, kalian gak usah shock gitu Kalau kalian Atas nama Bisa mempengaruhi aparat dengan begitu Jangan salahkan loh kalau kami marah Eh, jangan loh Jangan, jangan, jangan Kalau umat marah, jangan, sayang Jangan ya Udahlah, gue gak usah Anjir, dia bilang setan balau Atas nama setan balau Banyak setan balau di Jakarta ini, sayang Kalibata loh ya Jadi masuk itu Masuk nih, Kalibata nih ya Apartemen Kalibata Ya kan masuk Set Ke kanan gitu deh Dari pintu utama itu ke kanan Dua tower kalau gak salah tuh Sakura, apa namanya itu Hei Ada di Kalibata tuh Deket sayang Oke Salahnya kau Kok gak tabah Yun Tanya dong Itu maksudnya apa Kenapa begitu bang Kenapa begini kakanda Gitu kan bisa doang Ya gak usah provokasi orang Untuk cari saya Ancam Bahkan kau sudah mengancam saya Mau ngajak perang Mau ngajak Berkelahi lah Itu gaya bahasa-bahasa Tersirat di dalam Pernyataan-pernyataanmu Itu amat sangat menyedihkan Betul Maka saya bilang Sedih sayangkan sekarang nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada patungnya Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada gambarnya Lalu bagaimana Kalau ada umat yang menyembah Tuhan Yang ada patung dan gambarnya Ya sekali digertak Maka mentalnya ciut Seperti kucing Sahabat Sahabat Tuhan bilang Sudah pasti tahu Video yang kemarin Saya viralkan Ternyata itu juga Ditanggapi oleh Babi Aldo Dimana Babi Aldo ini Adalah salah satu Aktivis FPI FPI itu sekarang Kepanjangannya berubah Kalau dulu itu Front pemilih Islam Kalau sekarang itu menjadi apa Begitu saya lupa Nah beberapa hari yang lalu Babi Aldo setelah kejadian Di Bitung itu Dia mendadak pergi Ke Sulawesi Utara Tidak tahu kemana Dan urusannya apa Nah dari Sulawesi Utara itu Dia mendapatkan kabar Tentang si Pendeta Joshua Tewu ini Dimana dia bersama Perwiranya Laskar Mahoni Ketika dia podcast Gerangnya minta ampun Soan begitu ya Nah sekarang Kamu pakai Soekarno jadi ukuran Bagaimana bisa Soekarno yang bukan Orang Israel Jauh dari Indonesia Dari Timur Tengah Malu kalian mau Jadikan ukuran Soekarno bukan Ukuran kebenaran Walaupun dia Presiden Republik Indonesia Pertama yang sangat Dihormati Dan dikagumi Masa Soekarno Kamu menjadikan Standar ukuran Untuk menilai Zionisme Gumbel Ketika ditanggapi oleh Babi Aldo Karena memang Babi Aldo ini Kenal dengan Pendeta Joshua Tewu Dan katanya Mereka dulu Sempat bersahabat Bahkan Babi Aldo ini Tahu posisi rumahnya Si Pendeta Joshua Tewu Dan Akan mendatangi Pendeta Joshua Tewu Di Kalibata City Akhirnya apa Akhirnya Pendeta Joshua Tewu Membuat Klarifikasi Dan yang tadinya Garang seperti singa Akhirnya sekarang Berubah seperti Kucing manis Akhirnya Pendeta Joshua Tewu Membuat Klarifikasi Dan berikut adalah Videonya Itu saya Makanya saya bilang Saya dimana-mana Ngaku Saya bilang Wah Saya punya sahabat Baik Walaupun Ada orang yang Suka Tidak suka juga Tapi saya Tidak pernah Menyangka Saya bilang Tidak ada orangnya Luar biasa Baik Kami sangat Sahabat Kalau datang ke tempat Saya selalu Bahkan dengan istri saya Panggil kakak Panggil bunda Dan kami menikmati Persaudaraan Persahabatan Ya kita makan bersama Kita ngopi bersama Kita cengkrama bersama Kita podcast bersama Dan banyak hal lain Yang kita buat bersama Termasuk Ketika dengan Bang Egi Prof Egi Sujana Yang amat sangat Kami hormati Dan kasihi Yang juga sudah Menjadi saudara saya Karena Sama-sama kita Membangun komitmen itu Bang Egi Suga panggil saya My brother Saya suka panggil Abangku Bang Egi Prof Egi Hormat bang Ya dan Kami menjalin Persaudaraan Perselabatan yang indah Untuk apa Menjadi orang-orang Yang menjaga Marwah Dari Keindonesiaan Kita ini Jangan sampai Dirusak Oleh elit-elit Politik Hitam Elit-elit Politik Yang Jahat Nah ini Tidak Mengeneralisasi Tidak Nah itu Komitmen kita Bersama Dari berbagai Perspektif Perspektif Islami Perspektif Kristen Untuk membangun Kebangsaan ini Saya senang Sekali Podcast Dengan Bang Egi Di channelnya Bang Egi Di channel saya Di channel Mbak Be Aldo Kita lakukan bersama-sama Tapi saya kaget Ketika Bang Aldo Dikirimin katanya Video yang Thumbnailnya ini Lalu Tanpa tabayun ke saya Itu persoalannya Adoh Mestinya dek Kok tabayun sama saya dong Saya kan abangmu Kok bilang Ya Mestinya kok telepon kah Padahal kok sering telepon Dulu ya Memang beberapa waktu Lamanya ini Sudah Lost contact kita Karena kesibukan masing-masing Karena saya dengar Kok sudah ada di Manado Sudah ada di Sulawesi Utara Gitu loh Saya pikir Kok masih disana Doh Tapi begitu Kok bicara tentang Kritik Atau bahkan Semacam Bantahan Terhadap Video saya ini Doh Kaget saya Saya bilang Waduh Kok jadi begini Bahkan sudah bilang Pecakongsi Saya bilang Waduh Kenapa Kenapa Aldo Mau bicara Pecakongsi Ya apa Bubar persahabatan Makanya Saya bilang Saya juga agak sedikit Kecewa Tetapi ya Itu hak Anda Cuman Yang saya mau katakan Pada klarifikasi ini Sudara-sudara Bahwa kalau saya Dituduh provokatif Dalam channel ini Saya tolak Sama sekali tidak Ya Kalau orang bilang Tapi gayanya provokatif Gaya saya memang Begitu Gitu Jadi kalau Bicara Saya provokatif Tidak Memang gaya saya Berbicara Seperti itu Ini pun sebenarnya Banyak pesanan Yang mengatakan Pak Dalam berikan Klarifikasi Jangan terlalu Menggebu-gebu Nanti orang Salah paham Orang pikir Pak Joshua Marah Atau ngamuk-ngamuk Saya bilang Aduh ini yang Sukar di saya Makanya saya Dari tadi Menahan diri Untuk bicara Setenang mungkin Sebaik mungkin Dalam pengertian Tidak kelihatan Wah Memang style saya Begitu Coba lihat konten saya Modelnya begitu Jangan dilihat gayanya Lihat hatinya Saya cinta persahabatan Saya cinta damai Saya cinta persaudaraan Makanya Saya buat Klarifikasi ini Untuk menjelaskan Saya menolak Tuduhan Provokatif Dari channel saya Apalagi saya Dituduh sebagai Provokator Memprovokasi Umat Islam Salah paham Pertama sekali tidak Saya mencintai Saudara-saudara Ke orang Islam Orang Hindu Orang Buddha Siapapun Orang Kristen Dan sebagainya Ya Dan Saya punya Keluarga besar juga Dari keluarga Batih saya ini Ya Dari keturunan Nenek moyang Opa moyang Segala macam ini Juga Masih Masih banyak yang Islam Karena Saya Juga berdarah Makassar Jeneponto Bahkan besar Di Makassar Lahir besar di Makassar Walaupun papi saya Berdarah menado Asli banget Ya Tapi saya mau katakan Kepada saudara Bahwa banyak Saudara-saudara saya Masih Islam Ya Sama-sama kami Selalu bersama-sama Kalau ada acara keluarga Kami ngumpul Dan kami Tidak ada masalah Kami saling mengasih Dan kami sangat Luar biasa Saling menghormati Dan menghargai Satu dengan yang lain Tetangga-tetangga saya Saya punya banyak teman Teman alumni saya Juga rata-rata Juga masih Apa Masih banyak sekali Yang Islam Dan selama ini Kami bergandengan tangan Tidak ada masalah Bahkan Bertetangga saya ini Boleh dikata Semuanya Hampir semua Islam Dan kami sangat Penuh persahabatan Dan kekeluargaan Jadi kalau saya Dituduh Pembenci Islam Provokator Untuk memprovokasi Umat Islam Itu framing jahat Saya mau katakan Janganlah Mengkriminalisasi saya Saudaramu Sebangsa dan setanah air Jangan Tolong Apalagi Bobek Aldo Adikku tersayang Janganlah Kau Provokasi saya Provokasi Kalau kau Provokasi saya Tidak mempan Saya gak bisa Diprovokasi Saya Cuma Saudara-saudaramu Muslim Provokasi untuk Membenci saya Itu jahat Jangan Kamu jahat Terhadap Saudara-saudaramu Sendiri Karena kamu Membohongi mereka Dengan membangun Narasi-narasi Jahat Seolah-olah Saya memang ini jahat Padahal saya dengan Anda Baik sekali Begitu loh Ya mudah-mudahan Kamu dengar Hal ini Lalu Berikutnya Kalau dibilang Provokasi Karena Saya katanya Dituduh Usir Semua yang Belah Umat Islam Semua yang Belah Palestina Saya bilang Katanya Harus keluar Dari Indonesia Itu Potongan Dan saya Mau katakan Itu Narasi Yang dibangun Dari Apa yang Saya Sampaikan Jadi Anda potong Video Saya Bagian tertentu Yang Anda Ambil Lalu Anda Bangun Narasi Sama Seperti yang Dilakukan Babi Aldo Juga Motong Bagian tertentu Lalu bangun Narasi Setiap Kata Saya Diterjemahkan Menurut Asumsinya Bukan Asumsi Saya Mustinya Aldo Nanya Saya Itu yang Disebut dengan Tabayun Dalam bahasa Seorang Habib Anda kan Habib Doh Assegaf Itu yang Saya tahu Habib Mustinya Mentalitas Seorang Habib Martabat Seorang Habib Itu tidak Arogan Doh Dari awal Saya lihat Anda Bako Mustinya Ada Tabayun Gitu Loh Anda Bertanya Ke saya Apalagi Kau sudah Mengaku Saya Abangmu Saya Saudaramu Saya Sahabatmu Kan Mustinya Anda Tabayun Aduh Kakak Anda Aku Pendeta Seperti Yang Anda Panggil Saya Begitu Ini Saya Dengar Begini Gimana Coba Dijelaskan Bahkan Saya Sebenarnya Mau Pengen Sebenarnya Mau Telepon Anda Namanya Setelah Saya Dengar Banyak Berita Berita Sebelum Saya Lihat Videomu Lalu Saya Mau Ajak Sebenarnya Podcast Kalau Kau Telepon Saya Waktu Itu Kalau Kau Dengar Itu Kalau Telepon Kau Tanya Atau Kau Datang Langsung Kan Saya Tidak Pernah Tolak Kalau Kau Datang Lalu Kan Kau Tahu Tempat Saya Tidak Usah Bilang Di Videomu Oh Saya Tahu Bahasamu Itu Kan Bahasa Provokasi Untuk Memprovokasi Sudara-sudara Islam Lain Untuk Datang Ke Saya Gitu Untuk Apa Untuk Apa Kau Mau Suruh Datang Untuk Tahu Tempat Saya Di Sini Kalau Bukan Dengan Maksud Jahat Jangan Masa Kau Jahati Saya Sahabat Yang Kau Bilang Begitu Kan Jangan Gara Salah Paham Kau Lakukan Itu Salahnya Kau Kok Nggak Tabayun Tanya Itu Maksudnya Apa Kenapa Begitu Bang Kenapa Begini Kakanda Gitu Kan Bisa Dok Ya Tidak Usah Provokasi Orang Untuk Cari Saya Ancam Bahkan Kau Sudah Mengancam Saya Mau Ngajak Perang Mau Ngajak Berkelahi Itu Gaya Bahasa Bahasa Tersirat Di Dalam Pernyataan Pernyataan Mudo Itu Amat Sangat Menyedihkan Betul Makanya saya bilang Disayangkan sekali Ya tersirat sekali di wajah Si pendeta Joshua Tewu ini ya Dia kelihatan ketakutan sekali Karena memang Babe Aldo sempat Mau ngajak Joshua Tewu ini Duel gitu atau ngajak Kelahi gitu ya ya yang jelas kalah lah dia ya Mau dia mau keturunan Makassar Mau dia keturunan Manado Tetapi kalau sudah bertemu dengan Seorang Habaib ya jangan salah Habaib itu juriatnya Rasulullah Dia pasti akan Dilindungi sama Kekasihnya yaitu Allah Jadi jangan macam-macam lah anda pendeta Yang hidup dan makan di Indonesia Bahkan bermaksud juga di Indonesia Anda masih Tadi mengatakan bahwa Babe Aldo motong-motong atau Reaksen yang dilakukan oleh channel-channel Muslim itu adalah video potongan-potongan Jangan salah kita sudah Simpan semua video anda Anda mau video yang full juga Itu tidak merubah esensi dari Video yang pernah anda sampaikan kemarin Tidak ada potongan itu Bahkan di video saya juga Saya tidak motong pernyataan anda Ketika anda menantang orang untuk Yang membela Islam untuk keluar dari Indonesia Itu tidak ada potongan Murni memang itu ucapan anda seperti itu Ketika anda juga mengatakan bahwa Presiden Soekarno bukan tolah ukur Dan pengikut Presiden Soekarno adalah orang bodoh sekali Itu juga tidak ada potongan Anda kelihatan sok keren disitu Ketika anda didampingi oleh Laskar Manguni Oleh perwiranya Laskar Mahoni Begitu Tetapi ketika anda sudah mulai Akan dicari oleh orang Islam Ya anda sekarang sudah mengeyong Seperti kucing Begitu Tunjukkan nyali anda yang seperti kemarin Tantang kami Kalau anda berani Begitu harusnya Kalau menjadi laki-laki Apalagi anda seorang pendeta Anda kan juga punya jemaat Perang Ayo perang Anda hanya beruntung Anda tinggal di Jakarta Yang dekat dengan pemerintahan Kalau anda dari daerah lain Saya tidak tahu Nasib anda Mau seperti apa Begitu Demikian dari kami Wabila itofiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih